Intro Halo guys, balik lagi di channel Asadikul Hak dan ini adalah episode ke-22 kita di series Viva 20 Borussia Dortmund KRL Mode oke, jadi balik lagi kita bermain Dortmund KRL Mode kita nah, kemarin di episode sebelumnya itu saya sudah baca-baca komen mengenai pembelian-pembelian pemainnya center back segala macem, CDM, ada yang nyaranin soal beli striker segala macem ya dan ya, mungkin di musim semua itu, pembelian semua itu di musim panas semua yang bakal saya lakukan jadi saya udah kasih list nama-nama pemain yang mungkin bakal kita beli nanti di transfer musim panas jadi thank you banget yang udah berpartisipasi di kolom komentar dan ya, kita kembali lanjut ke apa namanya, kayak pertandingan kita di bulan Februari oke, di bulan 2 ini kita bakal menghadapi ini kemarin di episode sebelumnya kita akan melawan Union Berlin dan kita menang 2-0 ya, walaupun tipis ya, tapi tetap aja yang jelas kita dapat 3 poin dan ini penting banget di Bundesliga tentunya kemudian kita akan melawan-lawan yang cukup berat Leverkusen, Bayern Leverkusen ya oke, dan sebelum itu kita jawab dulu ini ada pesan dari Sakado oke ya, sepertinya kita bakal lebih sering-sering lagi memainkan Sakado dan saya cek dulu untuk difficulty dan half length-nya half length-nya sih yang ini, durasi main kita yang sering saya ubah-ubah jadi kalau dapat tim besar jadinya 7 menit kalau difficulty tetap di legendary pokoknya dan ya, kita dulu sebelum next kita latih dulu ini drill-nya udah kebuka soalnya early allen tentunya sekarang akhirnya oke Oke ya, si Sancho dapat F lagi. Oke, kita gas langsung ya ke tanggal di mana kita melawan Leverkusen. Oke, udah ada scout. Nah, ini dia. Ada press conference tentunya karena lawan kita cukup kuat. Oke, dan ini dia final report. Oke, Emrechian udah ada tuh. Karena kita sempat kemarin juga ngincar Emrechian ya. Oke, sekarang overrating 82, value-nya 28 juta ya. Nggak ada release clause. Gaji 120 ribu. Oke, menarik. Kemudian untuk Sandro Tonali ya yang kemarin juga nih. Nah, ini dia. Ada 77 for rating. Scouting update udah selesai nih. Oke, wah kita udah, waduh. 17 tahun, tapi overrating-nya masih kurang sih ini. Potential 17 tahun ya. 93. Nah, ini 92 nih potensialnya. 92. Aduh. Nggak ada 93, 94 kah? Oke. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Sekarang posisi kita di... Apa namanya? Bundesliga itu di posisi keempat ya. Top score-nya ada Leondoski dan tentu aja Marco Reus ya. Oke, dan kita langsung aja. Kita hadir dulu press conference-nya. Semoga... Semoga, semoga, semoga menang. 3 poin ya. Oke. Julian Berlin kemarin dia ini di komentari. Saya jawabin aja ya. We are not affected. Effect, affect us ya. Wah, matanya kenapa tuh Pak. Oke. Saya jawabin ini. Oh, nampak sedikit agak terkejut ya para... Apa namanya? Media ini tadi saya. Agak sempat. Agak ribut tadi pas saya... Jawabin itu. Oke, jawab pokoknya. Kita harus bisa ini. Emang nggak mudah tentunya ini. Apalagi di musim perdana ya. Oke, dan itu dia selesai-selesai untuk interview-nya. Dan kita langsung masuk di pertandingannya. Tanggal 8 Februari. Ya, kita away melawan Leverkusen. Mereka pakai baju merah tentunya. Dan kita pakai kuning hitam. Dan ini dia kita main di Bayarena tentunya ya. Nah, pemen-pemen kita lagi... Apa namanya? On Fire semua PCC udah turun. 179 over ratingnya. Alexandra. Jadi dia bakal pindah ya. Itu saya lupa banget kemarin ya. Ada yang ngasih tahu kemarin di DM itu. Bahwa setelah habis kontrak ya kan. Aduh saya lupa banget kalau ternyata si PCC ini masih ada kontrak dengan kita. Selama 6 bulan kan. Jadi mungkin akhir musimnya dia bakal pindah. Ini... Akhir musim ini. Oke. Dan Godzi. Ini selalu nih kayak Godzi di situ, Pak. Dahoud. Ya, Marco Regas bakal in juga. Nah, untuk starting. Nah, saya coba si ini dulu ya. Si Suls dulu. Karena jarang banget kita main si Suls ya. Kemudian di sini Zagodou bakal saya jadi starting. Dan kemudian Onana. Ya. Kita coba skillnya ini keeper ya. Kemudian Rachel. Bakal naik. Gantiin Mario Godzi. Kemudian untuk left-back. Itu aja sih ya. Ya, ini aja sih. Face check yang mau ke laut. Naikin si Cardoso ya. Cedaya muda kita. Oke, kita langsung gas aja. Dan ini dia. Langsung kita kick off. Jadi ini... Dortmund ini pemain kita kurang banget ya. Beda banget dengan pemain kayak... Di career mode kita yang lain. Kayak MU career mode dan Real Madrid ya. Yang punya banyak pemain. Ini kita dikit banget pemainnya. Tapi... Oke loh. Kita bisa sejauh ini. Bahkan kita lolos di fase grup Liga Champion. Kemudian ya. Kita juara pertama juga kan. Di grup Champion itu. Dan mantep banget menurut saya. Untuk juara grup. Oke, dan ini dia kudot tim. Atau kudot kesebelasan sekarang. Sudah memasuki lapangan dengan Reus pertama. Muncul sebagai kapten. Dari Dortmund tentunya. Dan ya. Markas dari Bayerena. Cukup menakutkan ya. Merah pak. Merah semua. Itu cuman segelintir doang yang warna kuning tuh. Tempatnya para supporter kita duduk dan menonton. Dan memberi dukungan tentunya. Prior to Watch ada Kevin Folland. Dengan 4 gol di 3 pertandingan terakhirnya. Ini dia. Sponsornya si Barmena. Oke. Bayer. Dan ya kedua tim sekarang. Wih dih. Kecil banget kaptennya ya. Waduh tingginya berapa nih. Oke. Emang agak aneh sih ya. Kalau bajunya gak ketat. Keren banget kalau di. Semua baju di FIFA kayak otomatis. Mereka bikin ketat kayak gitu ya. Kayak ngepas aja di bodi pak. Jadi keren aja dilihat. Tuh kayak onanan di bu. Kayak gila. Oke. Ini iPhone tuh HPnya tadi ya. iPhone. Oke. Dan line up dari Barley Perkusen nih. Mereka pake. Ya dua penyerang. Oh. Si Bayli ya. Yang kita juga masukin di shortlist. Transfer list kita tuh. Bayli kan. Nomor 0.9. Ya. Mereka pake formasi. 3 bag ya. Oke. Kemudian line up dari Dortmund ya. Onana. Kemudian Hakim. Hamel. Sagado. Alexander Arnold. Yang kita baru aja beli dari Liverpool di musim dingin kemarin. Ini masih musim dingin sih. Cuman maksudnya transfer window musim dingin ya kan. Dengan Guedes sebagai penyerang ya. Sancho. Suls. Oke. Dan ini deh. Kikov bawa ke pertama di Unantara. Bayar Leverkusen versus Borussia Dortmund dalam laga. Bundesliga tentunya. Kita harus menang. Yang ingin melawan kesempatan kita untuk. Mengalahkan Leverkusen. Dan membuat. Poin kita dan Leverkusen itu. Ada jarak ya. Bukan ada jarak sih. Maksudnya kayak. Kalo gak salah. Aduh. Leverkusen ini. Ada di atas kita. Jadi kalo di atas kita berarti kita harus memperkecil jarak nih. Dengan memenangkan pertandingan. Memperkecil jarak poin kita. Suls. Ayo gak bisa dong di body. Kemana ke Marco Reus. Reus dishooting. Come on. Satu goal. Dan ini artinya. Goal Reus bertambah lagi. Dan semakin mendekati. Top scorer sementara. Yaitu Lewandowski ya. Pemen dari Dortmund lagi. Bayar Muncan maksud saya. Semoga bisa sih Reus menjadi top scorer di musim perdana kita ini di Bundesliga. Empan yang sangat bagus banget dari Schultz ya. Dengan shooting yang sangat sempurna dari Marco Reus. Kaki kanan yang tenang yang sangat keras tuh. Hampir aja tadi keblok dengan Goncalo Guedes. Oke. 16 gol di Bundesliga. Di menit ke-6. Awal banget. Dan kalian ingat lagi ini adalah kandang Leverkusen tentunya. Di Bayarena. Jadi sangat indah rasanya kalau kita mencetak gol di kandang lawan ya. Ada suatu kebanggaan tersendiri. Sancho. Waduh. Avert. Schultz mantap juga ya di posisi ini. Sejauh ini kita sering banget mainkan dia di posisi left back. Oke. Wah. Mulai-mulai bahaya nih pemainan dari Everkusen. Waduh. Oke. Havers. Hakimi. Daud. Witzel. Oke. Come on. Witzel. No. Zagado disana. Duel dia dengan Bayli. Sancho dapat kah? Waduh. Nampak pelanggaran tadi ya. Kalau. Sancho berhasil nge-rebut itu pula. Wah. Oke. No. Oke. Mereka mencoba policing tadi. Namun. Oh, Nana. Cukup baik. WDSA. Astaga. Polen. Waduh. Wah. Gila. Matikan sekali empen-empen mereka. Pasing-pasingnya ya. Daud. Akraf Hakimi. Come on. Pada ke Goncalo. Oke. Main yang punya kecepatan ya. Oke. Astaga. Reus. Astaga. Kurang percaya diri tadi untuk WDSA melakukan shooting ya. Waduh. Dikit lagi loh tadi. Nah. Dapet. Dapet. Alah. Pelanggaran dong. Oke. Cukup berbahaya. Untuk tendang bebas disitu. Kita lihat. Marco Reus bakal eksekusi. Dan hopefully. Oh, pendek banget dia sebelah kanan tuh. Reus. Kita coba. Come on. Marco Reus. Dua gol hari ini. Dan gol yang luar biasa dari tendangan bebasnya. Wah. Oke. Reus ya. Spektakuler sekali golnya. Dari titik yang. Sudut yang berbahaya banget. Emang sih pendek sebelah kanan tuh tadi. Jadi. Jadinya kayak. Agak lebih mudah untuk melakukan free kick. Dan ini dia. Tuh. Wih sempurna sekali bung. Free kicknya. Oke. 17 gol. Makin mendekati sang top scorer. Si Lewandowski ya. Hopefully. Reus ini pemain andalan saya. Si Dortmund ya. Walaupun sekarang kayak. Oke. Sancho. Come on. WNs. WNs. Come on. Tiga gol. Come on. Tiga gol ya. Kesalahan tadi dari pemain-pemain Leverkusen. Entah ada apa tadi dia dengannya. Waduh. Dan peluang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh. Pemain striker kita ini. Donny Salogares yang baru aja kita datangkan ya. Langsung dengan tendangan kaki kiri tadi. Cermat sekali ya. Bagus sekali dia melihat situasi dan. Melancarkan atau memutuskan untuk. Menendang menggunakan kaki kiri. Oke. Gak nyangka saya bisa menang gede kayak gini. Tapi ya well. Ini hanya. Babak pertama ya. Baru juga di menit ke-31 semua bisa terjadi ya. Dalam sepak bola. Jadi gak boleh terlalu senang dulu. Karena bisa aja. Tidak ada malah berbalik. Oke. Oh. Mbak Ili tadi. Sundulan yang. Cukup berbahaya. Namun. Masih. Off target ya. Karena ada sedikit gangguan tadi dari pemain-pemain belakang. Nah. Witzel. Witzel. Come on Witzel. Witzel loh dia. Oke. Nah. Reus. Yes. Hat-trick Reus. Kirain tadi umpannya ke Goncalo sih. Tapi. Ternyata ke Reus pak. Dan Reus hat-trick hari ini di menit ke-37. Wow. Tuh. Kirain ke Goncalo tadi umpannya. Ternyata ke Reus loh. Wah. Kaki kanan Reus ya oke. Dan keepernya sama sekali. Gak bisa mengantisipasi tendangan dari Reus. Dan. 18 goal. Marco Reus. Wow. Pemain yang sempat ditawar kemarin itu ya. Siapa lagi yang nawar itu? Lupa lagi saya. Sempat mau beli Reus. Tapi. Kita. Saya membatalkan ya. Kayak saya menolak itu aja pak. Siapa juga yang mau jual Reus pak. Meskipun usianya bisa dibilang udah tua ya. Tapi. Kualitas masih tetap ada. Masih tetap oke. Dan dia salah satu pemain juga yang. Menurut saya ikonik banget di. Dortmund. Waduh. Jadi Abi. Hopefully clean sheet sih kita. Oh Nana. Nice. Oke. Witzel. Anke Goncalo. Waduh. Come on. Wih dolos loh. Wih di. Hampir aja tadi. Kencari gue. That's a good job. Emang bagus banget sih. Kalo ngeliat pemain yang cepat ya. Walah. Averse. Oke. Oh Nana. Oke. Dan itu dia. Halftime result. Dan. Sekarang seperti yang kalian lihat. Skornya 4-0. Buset lah. 4-0 loh. Dikandang Leverkusen pula. Dan kick off babak kedua dimulai. Bisa kah? Reus. Quad trick hari ini. Dengan mencetak 4 gol. Hopefully bisa. Dan semoga permainan kita setidaknya. Di babak kedua ini bertahan ya. Kita. Dengan posisi yang school sih. Bagus juga mainnya ring. Tuh. Nah. Goncalo. No. Wah. Hampir aja dia tadi melepaskan tendangan ya. Tapi. Wadaw. Oke. Hari ini pergerakan Sancho kurang. Banyak ya. Jadi abis. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Amos. Witzel. Sules. Come on Sules. Mancoe Goncalo. Come on. Ini Sules. Sules dishooting. Wiss. Gila. Gila. Hampir aja 5-0 pak. Namun kurang keras ya tendangan dari Sules dan masih off target juga. Astaga. Oke. Bagus banget nih permainan kita ya. Oh gila. Waduh. Harun Sancho mencoba. Baily. Ini leverkusenya ini bukan kaleng-kaleng loh. Salah satu tim kuat juga kan. Di Bundesliga. Demir by. Waduh. Oke. Poland. Waduh. Sagado. Marco Reus. Come on. Nah. Goncalo. Come on. 5 gol. Kena tiang tendangan dari Goncalo tadi. Aduh. Wah. Hari ini harinya Dormund sih. 5 gol loh. Wow. Pembantai ya nih namanya ya. Tempat yang bagus banget lagi-lagi dari Reus ya. Jadi Reus kembali berapa ya. Berkontribusi banget di pertandingan kali ini. 2 gol dari Goncalo. 3 gol dari Reus. Wow. Gila. Arnois. Hari ini dia burusan. Oke. Averse. Sudah menangkan puluh enam sekarang. Wah. Di bawah. Aduh. Oke. Dapat sih. Walah. Waduh. Vazor. Oke. Oh Nana. Good job ya. Sejauh ini bagus banget. Menjadi. Aduh. Kurang bagus tadi. Oke. Hakimi. Alah. Corner ya untuk leverkusen nih. Oke. Dan mungkin saya ganti pemain dulu ya untuk. Pemain tengah seperti Witsel sih. Saya ganti. Kita kasih kesempatan untuk Rachel. Dan. Ya. Reus juga bakal saya ganti ya. Untuk kasih brand masuk. Dan. Ya. Sulus juga bakal saya ganti. Dengan turgan Hazard ya. Jadi kita istirahatkan aja dulu. Untuk. Pemain-pemain kita ya. Walaupun saya pengen banget sih ngeliat. Quatrick dari Reus ya. Ingat lagi. Kita masih butuh dia di pertandingan selanjutnya. Jadi saya bakal jaga. Kebukarannya juga di Reus ya. Jadi kita ganti aja. Dan lagi kita juga udah menang gede. Dia udah di 5-0 ya. Jangan terlalu dipaksain. Oke. Dan. Offside ternyata tadi. Matt Hamels. Sekarang ada Julian Brand ya. Dahut. Wey. Gila pak. Pelanggaran dong itu. Kartu pak. Kartu dong. Oh enggak sih. Dapat ceramah doang dari wasit. Astaga. Offside ternyata tadi. Oh enggak. Come on. Goncalo. Goncalo. Wah. No. Hampir hatred juga dia. Wah. Bagus ini Stryker ya. Saya suka banget. Masih muda lagi. Enggak terlalu mahal juga kan kita belinya. Di abis. Kawan Sancho. Oke. Sagado. Oh. Amiri. Amiri. Amico Wacer. Bagus banget kalau bisa dua pemain kita yang hat-trick ya di pertanian kali ini. Waduh. Wedes. Alah. Alah. Akraf Hakimi. Come on. Akraf Hakimi. Brand. Jalan brand. Shooting brand. No. Wah. Itu sana. Backnya itu udah siapin ya. Ngeblok bola sampai terjatuh dia tuh. Alah. Arnold. Bagus banget. Rachel. Alah. Goncalo tadi maksudnya. Tapi sayang gagal ya. Oke. Baik ini sekarang. Ngeblok bola. Zagado bayang-bayang dia. Tidak habis stamina-nya ternyata. Hamels. Good job. Dapat dong. Nah. Tolkan Hazard nih. Stamina baru. Bisa dong. Langsung aja diumpen ke Goncalo. Wedes. Come on. Masih. Tolkan Hazard shooting. Yes. What a game. Dortmund. Saya sebenarnya tadi mau maksain ke Goncalo untuk hat-trick. Tapi yaudahlah kita kasih ke Hazard aja. Karena posisinya Hazard lebih memungkinkan tadi untuk menambah angka. Ya. Tuh. Udah lewat padahal kan. Tapi. Yaudahlah yang jelas kita nambah gol. Itu aja udah. Seneng banget kita menang 6-0 pak. Ini udah menit ke 90 sih. Organ Hazard. Mencatatkan namanya di Papasan Skor ya. Di menit-menit akhir. Di habis. Oke. Dan itu dia. Full time result. Kita menang besar 6-0 loh. Di Bayarena. Wow. Dan ini dia. Reus. Dengan jaket dan celana warna kuning hitamnya ya. Masuk ke lapangan untuk mengambil bola. Karena sejauh ini tentunya dia pemain yang terbaik selama 90 menit. Karena berhasil mencetak 3 gol. Hat-trick. Dan juga jangan lupa banyak banget gol yang tercipta dari. Apa namanya. Lord Moon. Asis dari Reus juga kan. Ada 1 gol tadi juga dari Goncalo tuh kan. Asisnya dari Reus. Oke. Kita. Lihat. Kita punya 9 shot. 5 on target. Dan. 6 gol. Wadaw. Mantep. Oke. Leverkusen hanya punya 2 shot. Sejauh ini kayaknya mainnya buruk banget untuk. Baru Leverkusen ya. Dan. Ya. Marko Leverkusen dapet rating 10 pak. Sempurna. Oke. Kita masuk ke post match interviewnya dulu. Dan Baru Leverkusen kalah dengan Lipsic. 2-0. Oke. Wow. Oke. 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 Ini Striker Baru kita mantep sih. Si Goncalo Guedes ya. Oke. Untuk Reus sendiri. Ya. Headtrick ya. Jarang banget. Kayaknya ini pertama kali ya. Kayaknya kita. Ada pemain Lord Moon yang headtrick tuh. Selama ini ya. Selama. Karier Mode kita dimulai. Lord Moon Karier Mode. You won again. Yes. Of course. Kita menang lagi. Saya jawab ini. Oke. Thank you. Dan itu dia. Selesai sudah untuk wawancaranya. Ya. Ada pesan dari Goetze juga. Dia minta dimainin juga lebih. Dan ya. Kita latih dulu nih. Erling Haaland pastinya. Dribbling. Pocket Race. Wah. Ini saya bakal latih sih ini. Lumayan mid. Jelen Brand. Oh Nana bagus ya. Tadi mainnya. Wow. Oke. Jelen Sancho dapet B. Dan ini dia. Posisi kita. Masih posisi 4 sih. Oh iya. Kita di atas lever cushion. Ternyata sekiranya lever cushion di atas kita. Ternyata di bawah emang mereka. Di posisi 8 sekarang dia. Dan ya. Udah beda tipis banget. Ini kita dengan Wender Bremen. Lipstick. Cuman yang agak jauh ini dok. Bar Munchen sih. Untung aja tadi Bar Munchen kalah dari Lipstick kan. Jadi dia stuck di posisi 53 poin. Dan oke. Kita mungkin langsung ke pertandingan kedua kita hari ini. Di... Kita menghadapi si Frankfurt ya. Oke. Dan let's go. Kita main di Signal Indra Park hari ini hari Sabtu. Langkah 15 Februari. Menarik banget tadi hat-tricknya Reus. Dan... Ya. Saya bakal pakein dia baju putih. Biar makin jauh beda warnanya. Ini dia. Nah. Starting tentunya gue ada selagi. Antar. Goce sih kayaknya. Kita kasih kesempatan dulu. Karena dia tadi juga minta dimainkan. Emang sih. Tentunya bakal menarik banget. Kalau WDS lagi jadi starting. Tapi... Kasih kesempatan dulu untuk Goce. Dan yang halan juga. Udah kita kurangi jam mainnya. Karena... Emang posisinya sekarang... Dia apa ya kayak... Masih dikembangin dulu. Gue edes disini. Ganti Darkhold tentunya. Dan masih whistle ya. Masih setia seperti biasa. Dan... Nah ini nih. Bagus banget tadi kan. Tadi mainnya si Souls. Saya jadiin dia starting lagi. Kemudian untuk... Akanji mainin sagadou dulu. Saya lebih sering bakal mainin sagadou daripada Akanji. Kemudian seperti biasa. Leftback. Hakimi udah naik tuh. Hakimi udah 81 kan. Overrating. Dan... Peace check ini. Kemudian... Akanji lagi jadi starting ya. Saya bakal coba terus dia. Itu aja sih. Oke. Dan kita gas lagi ke... Mats. Lawan Frankfurt. Dan kita main di Sekiali Luna Park hari ini. Hopefully kembali kita bermain sebagus pada saat kita main menghadapi... Fire Lever Cousen tadi. Wow. Gagal tendang dari Reus. Mario Gotze shooting. Aduh. Gagal. Start aja atau option. Kita mulai aja langsung pertandingannya. Oke. Dan ini dia. Dua tim ya. Udah masuk ke lapangan. Dan sekarang dominan kuning ini. Karena markas kita sudah... Signal Iduna Park. Iya. Play through. To watch ya. Aduh. Susah banget. Hattrick ya. Di match sebelumnya. Siapa lagi? Kalau bukan sang captain kesebelasan kita. Marco Reus. Oke. Dan ini dia line up dari Dortmund ya. Seperti kemarin aja formasinya. Gak ada yang berubah. Pemainnya juga. Susunan pemainnya tinggal... Cuman beda striker doang kita. Gotze kita pasang hari ini. Dan... Ya. Cadangannya ada Erding Haaland dan Goedes. Nanti kita lihat dulu. Kalau Gotze mainnya gak bagus. Langsung saya bakal tukar dengan Goncalo atau Haaland ya. Karena dia kemarin juga. Gotze kan sempat chat ya. Menginfokan kalau dia pengen dimainin juga lebih banyak lagi. Jadi... Oke. Kita coba dia kasih kesempatan. Kalau memang mengecewakan baru kita ganti. Oke. Dan ini dia. Mereka pakai informasi. Oh sama kayak dengan Nano tadi ya. Leverkusen nih kayaknya. Kayak gitu kalau maksudnya. Oke. Ini dia Reus. Wah gila kuningnya itu bagus banget pak. Baju Dormund ya. Waduh saya pengen jadi beli pak baju Dormund ini. Oke. Dan ini dia. Kikohbog pertama antara Dormund versus Frankfurt dalam laga Bundesliga tentunya. Semoga, semoga, semoga kita menang. Dan memetik 3 poin. Secara penuh. Aku. Oke. Mari Gotze. Balik ke belakang. Jadun Sancho. Jadun Sancho kali ini. Namun gagal tendangannya ya. Masih. Wah. Sempat diganggu tadi. Jadi konsentrasi buat menendang itu agak kurang. Dan akurasinya jadi gak jelas pak. Witzel. Waduh. Waduh dapat loh si Silva. Sultz mencoba mengejar bola. Acosta disana. Dapat dong si Sultz. Wih. Oke dan pelenggaran menurut wasit ya. Udah menit ke-6 sekarang. Witzel. Oke. Daud. Dan ke Sultz. Ah. Kostik cukup singgap tadi ya. Saga though. Oke. Ada Kostah. Wah kenapa tuh offside kah? Oke nampaknya offside. Daud. Sultz. Akraf Hakimi. Masih Hakimi ya. Kostik ada Reus disana. Come on Reus. Kuat. Masih kurang bagus tadi. Sumbul dari Reus ya. Wah lolos pak dia. Come on Saga though. Wih. Oh Nana. Nice save ya. Bahaya banget tadi tenangannya. Oke corner kick sekarang untuk Frankfurt. Sancho. Good job. Acreus sekarang dapatkan bola dia. Lari come on. Ke Jadon Sancho. Main yang mudah banget dan punya kecepatan. Umpan ke Sulu sekarang. Nah. Bagus sekali permainannya tadi. Dan Sancho. Jadon Sancho berhasil mencetak satu angka untuk Tormu di menit ke-17. Permain yang sangat bagus dengan Gotse ya. Umpannya tadi. Umpannya tadi pasing-pasingnya. Tuh. Tuh. Berawal dari Sancho sih tadi. Umpan ke Suls kan. Kemudian. Berhasil sama antara tiga pemain tersebut. Suls dan. Jadon Sancho. Kemudian Margotse juga. Tendangan yang sangat keras. Dari kaki kanan Jadon Sancho. Kali ini dia menendang tanpa ada gangguan. Dan tentu saja ya. Goal pak. Pemain muda yang tentunya bakal saya kembangkan terus. Itu. Astaga. Postik di relive dia. Dia lagi naik down sih dengan Erling Haaland kan. Sama-sama muda banget. Dan punya bakat yang luar biasa bagus. Oke. Oh Nana. Oke. Nampaknya keeper yang saat ini membuktikan juga bahwa dia. Apa ya kayak. Dia bisa dipasang sebagai keeper utama. Reus dapat dong. Oke. Marco Reus kembali mencatatkan namanya di menit ke-22. Goal dari. Wah. Ini. Udah tipis banget nih pasti jaraknya dengan Leondoski nih. Top scorer-nya. Lagi-lagi dari Sulusnya bagus banget dia main di sayap ternyata. Oke. 19 goal di Bundesliga. Jadi. Saya lihat perannya si Sulus ini mantap banget. Di posisi sayap kiri pak. So, 2-0 sekarang udah. Apakah terjadi pembantaian lagi seperti pada saat melawan Leverkusen tadi? Come on. Dapet Sulus. Oke. Kembali ke Hummels. Balik ke Zagadou. Sekarang kita coba. Terangkan di kanan. Arnold. No Arnold. Astaga. Silva. Balik ke Silva lagi. Oke. So, tadi nampak terburu-buru melakukan syuting ya. Dan syutingnya masih off target. Jauh banget di atas Mr. Gawang tadi. Amal. Agra Hakimi. Dahou. Astaga. Salah tadi ya. Harusnya ke Reus dulu. Baru ke Mario Goze. Nah. Reus. Come on. Mantep. Wolos lu. Good seh. Astaga. What? Waduh. Sudah bisa jadi goal harusnya ya. Alexander. Oke. Terjadi perebutan bola tadi. Kostik dengan Arnold. Astaga. Kosong banget di situ. Gachi Novik ya. Berhasil memperkecil kedudukan tadi. Oke. Selebrasinya. Wih. Main pinju aja pak. Nggak usah main bola. Kayaknya berbakat tuh dia main pinju pak. Aduh. Kosong sih ya di situ. Sayang sekali. Kita ke obolan ya. Oke. Dan kita lanjut lagi. Oke. Sult. Sult. Oke. Agar Wakimi. Hamels. Agado. Witzel. Jadun Sancho. Pon Arnold. Tarik kamu Arnold. Oke. Balik ke Sancho sekarang. Oke. Wah. Gila. Kalau lolos Reus tadi itu bisa goal lagi tuh. Sayang banget gak. Aduh. Oke Sancho udah dapet loh. Oke. Ok Reus. Come on. Reus. Astaga. Sempat di ini ya. Di blok tenangannya. Jadi. Abraham. Udah menit ke 90. Eh 90 lagi. 40an ya. Jadi udah masuk ke penghujung babak pertama nih. Sancho Novic. Oke. Nah. Marco Reus. Come on Reus. Reus. Kecepatan insan luar biasa dari Marco Reus. Come on Reus. Goal kedua. Reus. Shooting Reus. Come on. Marco Reus. Aduh. Gila ini pemain. Dua goal lagi hari ini. Bisa-bisa hat-trick lagi loh dia ini hari. Nih dia. Dengan kecepatan yang luar biasa. Finishingnya juga bagus banget. 20 goal di bonus liga. Jadi. Dalam dua pertandingan terakhir udah mencetak lima angka nih. 5 goal. Oke. Dan itu dia halftime result. Wow. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke babak kedua ya. Ke Silva. Arnold. Jadun Sancho. Oke. Pizzle. Reus. Mario Godse. Reus lagi. Come on. Nah Godse. Come on Godse. Shooting. Oke. Mario Godse membuktikan diri juga bahwa dia bisa mencetak satu angka juga untuk Dortmund ya. Wow. Mantap sekali bung. Episode kali ini ya. Performa Dortmund udah oke banget. Oke. Oke 4-1 sekarang. Dan sepertinya bakal masih bertambah terus. Goal-goal yang akan terjadi di pertandingan kali ini. Suls. Come on. Masih Suls. Cepat sekali dia. Come on. Pastaga. Maksud saya tadi. Umpan ke Reus ya. Tapi. Kebaca tadi. Oleh pemain. Frankfurt. Oke. Corner kick. Esekusi oleh Reus disana. Ada Hamels. Dan skippernya cukup. Oke. Jarun Sancho. Pada ke Reus. Reus dishooting. Wah. Trap ya hari ini. Kali ini tenangan Reus ditangkap yang sempurna pada trap. Waduh. Oke. Kimi. Dahut. Oke. Witzel. Rubel ke. Maaf. Reus. Ya. Rubel ke. Coba ke ini. Gotze. Nah. Reus balik lagi. Ke Gotze lagi. Gotze. Gotze shooting. Gotze. 5-1 ya. Tepat sekali. Pembantaian lagi hari ini. Come on. Mario Gotze. Dua goal hari ini juga oleh Gotze. Good job. Kerjasama lagi-lagi dari Reus ya. Tuh. Mantap banget. Alamak. Ini. Dua episode terbaik kita sejauh ini ya. Dengan goal sebesar ini. Oke. Oh. Palingan lambatan yang bagus banget dari Dahut. Aaron Sancho sekarang. Arnold. Nah. Sancho keman. Waduh. Gila. Hampir aja tadi lolos. Empan dari Gotze untuk Reus tuh. Sancho bagus banget. Tapi agak kasar sih tadi. Ngehalo-nya. Oke. Show. Silva. Korn. Nah. Dahut dapet tuh. Come on. Mario Gotze. Come on Gotze. Come on Gotze. Aduh. What? Wah ya ya. Counter attack sekarang. Frankfurt. Alchemist. Yahud. Gotze. Gotze. Mario Gotze. Come on. Alls. Gotze. No. Astaga. Gagal kita ternyata. Astaga. Salahan tadi ya. Gotze melakukan tackle tadi. Dan harus diganjar kartu kuning oleh Wasid. Oke. Itu dia. Di menit ke-72. Sudah. Kita ganti pemain aja nih. Si Goncalo dulu. Kemudian Reus bakal saya ganti dengan Brand. Dan. Ya. Suls ya dengan Torgan Hazard. In. Oke. Itu aja. Oke. Pergantian pemain ya. Untuk. Dortmund hari ini. Dan. Sorry buat kalian dulu. Saya gak mainkan dulu. Oke. Waduh. Korn. Show. Oh. Kostik. Show. Oke. Hernandez. Arnold tadi. Aduh. Pelanggaran pak. Ragado. Witzel. Brand. Goncalo. Come on. Oke. Brand lagi. Jadun Sancho. Kerjasama yang cukup bagus. Red. 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 No. Udah bagus banget tadi pasing-pasingnya. Sancho. Oke. Alah. Jadun Sancho lagi. Goncalo. Dishooting Goncalo. Come on. Oh. Terus banget tenangannya. Dan. Masih sayang. Masih off target ya. Oke. Tolgan Hazard. Ok. Daud sekarang. Daud. Wih mantap banget Daud. Wah. Sayang banget pelanggaran pak. Kostik. Wah. Oke. Nampak seneng banget pak. Seperti dari Dormun ya. Hari ini kita menang gede. Kemarin juga menang gede. Sekarang. Aduh. Entah apa ya ini yang terjadi sebenarnya. Oke. Calo. Come on. Nanti ke Julian Brand. Brand. Brand no. No. Astaga. Ben Hazard. Oh Brand. Come on. Goncalo. Come on. Astaga. Aduh. Sayang banget tadi. Kalau aja kakinya kaki kanan tadi tuh. Sayang banget kayaknya. Kalau nggak salah Goncalo emang. Kaki kiri dia kan. Spesialisnya. Kalau aja pemainnya kaki kanan tadi. Tidak jelas. Goal sih. Aduh. Sit. Take off pak. Sit. Come on. Aduh. Oke. Itu udah menit ke 90 ya. Sepertinya skornya masih tetap sama. 5-1 aja. Oke. Dan itu dia full time result. Wow. Dia menang 5-1 ya. Luar biasa. Oke. Dan yang dapat. Ya. Reus lagi dong. 9,5 hari ini. Dan ya. Kita bisa lihat. Shootnya ada 11. Tujuan target. Frankfurt hanya. Punya 3 shoot saja. Tujuan target. Dan kita lewatkan aja untuk post match interviewnya. Kita langsung advance. Oke. Dan. Bayer München menang 3-1 ya. Aduh. Menang lagi dia. Atau score. Nah. Ini artinya poinnya lagi nambah tuh. Dan layoutnya sudah berubah sekarang. Jadi Liga Champion. Jadi next episode. Kita udah masuk di babak 16 besar. Untuk Liga Championnya. Menarik banget ini. Dan kita cek dulu. Di posisi top score. Aduh. Salah-salah. Harusnya di top score Bundesliga yang saya penasaran. Saya pengen lihat dulu. Bundesliga. Ini. Mana nih. Kalau mau lihat. Top scorenya. Waduh. Oh ini dia. Set dulu. Eropa League. Nah ini dia Bundesliga ya. Nah. Reus masih tetap di posisi kedua sih. Sekarang udah beda selisih 6 poin. 6 goal doang dengan Lewandowski. Masih cukup banyak ya sebenarnya. Tapi. Kalau performa Reus. Seperti itu terus menerus. Bertahan seperti itu terus menerus. Ya itu bisa. Bukan gak mungkin. Kita bakal. Ngalahin. Top score Lewandowski kan. Oke. Jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini. Cukup sampai disini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Dari awal sampai habis. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Sub indo by broth3rmax